Al-Fatihah Bagaimana nikmatnya mengenal, bagaimana mencari, bagaimana pahala bersabar, bagaimana nikmatnya berdoa, bagaimana istigharah dalam menentukan jodoh kita, itu semua menghasilkan pahala dalam kehidupan kita. Maka yang pertama, lihat ketentuan Allah yang pertama, apapun ikhtiar yang telah anda tempuh, maka semua ikhtiar ini tetap tidak akan keluar dari aturan Allah SWT. Jadi kalau antung tadi sudah menunggu selama 4 tahun, tanpa komunikasi, Masya Allah, sudah siap melamar, tiba-tiba, Masya Allah, dibalak oleh orang lain. Maka bagaimana cara memahaminya, perhatikan, ikhtiar yang Allah tetapkan dalam aturan yang dibuat tadi, boleh jadi tidak harus selalu menyampaikan kita pada tujuan yang kita inginkan. Karena aturan Allah itu ketika ditetapkan, akan bersanding dengan maslahat bagi kehidupan kita yang menjalannya. Ingat ini ya, ingat, aturan Allah ketika menetapkan, fulan, risik kamu sekian, fulan, fisik kamu begini, fulan, jodoh kamu si fulan, si fulan ya. Ketika anda menempuhnya dengan ikhtiar, tidak harus kemudian anda meraihnya sesuai dengan keinginan anda. Contoh, maaf, ketika Allah kemudian menakbirkan anda, misal keinginan anda ke UNPAD, keinginan anda ke ITB, tapi kemudian tiba-tiba beloknya ke UNPAD, bagaimana memahaminya, perhatikan. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan, bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang anda butuhkan. Anda ingin ke ITB, tapi apa yang anda dapatkan di ITB bukan masalah buat kebutuhan anda. Maka dibelokkan oleh Allah ke UNPAD, supaya anda mendapatkan apa yang anda butuhkan dalam kehidupan anda. Karena Allah mengabulkan apa yang anda butuhkan, bukan apa yang anda inginkan. Saya ulang, Allah mengabulkan hanya apa yang anda butuhkan, bukan apa yang anda inginkan.